Hai kirake terus dalamnya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk video kali ini pembuatan kantong pokok menggunakan tutup yang biasa digunakan untuk selangat panjang atau jaket atau blouse atau beser itu umumnya pakai kantong pokok yang menggunakan tutup ini video kali ini itu yang akan kita bikin komponen yang pertama tutup ini tutup untuk ini buat tutupnya terus ini buat lapisan bibir atas dan bibir bawah terus ini untuk lapisan kantong dalamnya ini buat kantongnya sengaja menggunakan warna yang jauh berbeda biar nampak ini contoh banyi yang mau kita bobok pertama-tama yang kita jahit itu Hai yang buat bibirnya nanti bikin ini jahit dulu lapar bibirnya sesuai selera ada yang setengah senti ada yang satu senti kita bikin yang jelajah yang setengah senti ini untuk bibirnya bibir atas dan bibir bawah ini menggunakan dua bibir selanjutnya kita bikin tutupnya kita membuat tutupnya itu diukur dulu sesuai kebutuhan nanti yang mau dibobok ini kita bikin dua belas saja setelah dijajah seperti ini baru kita rapihkan ini yang udah diposifikasi di pislin nah sini motonya seperti ini biar ujungnya bagus setelah seperti ini baru dibalik setelah dibalik baru kita stick sticknya itu sesuai selera ada yang 1.16 ada yang 1.4 saya stick yang 1.4 atau 1.4 setelah dibalik baru kita stick sticknya itu sesuai selera ada yang 1.16 ada yang 1.4 kalau bentuknya sesuai selera ada yang bentuknya tidak beda nah ini setelah jadi seperti ini baru kita gambar di kantongnya kita gambar dulu ini kantongnya ini ukuran kantongnya kita gambar setelah kita gambar ini gambarnya di luar setelah kita gambar di luar dalamnya dikasih batas nah seperti ini ini taruhnya di tengah seperti ini kita jahit buat jahitan pantu nah sini kita bikin jahitan pantu di tengah-tengah dari garisnya biar yang gak geser setelah dikasih jahitan pantu baru kita mulai menempelkan bibirnya yang pertama bibirnya kita tempelkan seperti ini ini untuk bagian bawahnya kita tandain dari batas tadi kapurnya disini disini batasnya sama disini sampai batas disini kita mulai menjahit bibirnya ini ini masih di kunci biar kenceng biar gak gampang sepulah di jahit seperti ini tinggal sepulahnya dijahit sama posisinya terbalik ini seperti ini yang satunya seperti ini nah ukurannya disamakan dengan ukuran yang tadi disini disini kita jahit sesuai dengan garis yang tadi dari bentuk di awal setelah di jahit seperti ini baru kita sobek kenahnya kenahnya dipotong otomatis bawahnya pas bawahnya pas dengan ukuran bawahnya angin tinggi jebol nah baru kita sobek ke bagian samping sebelum sampai ujung itu berhenti dimiringin sampai batas jahitan tadi jangan sampai kena benangnya kalau kena benangnya cepur seperti ini ini terus sebelahnya sama setelah dilubangin seperti ini itu kita masukin nah seperti ini nah ini jadi tampangnya nah setelah seperti ini baru kita jahit dalamnya dulu nah dalam bagian sini ini dirabatkan dengan ini nah ini dijahit tapi jangan sampai kena kain yang ini ini dijahit di purinya nah ini ditampil katakan-katakan ini ada yang diopas tapi ini untuk pembuatan sekarang ini tidak diopas sekejap langsung ini dilipat seperti ini disini jahit setelah dijahit seperti ini ini atasnya baru kita jahit sampingnya sebelah sini nah sebelah sini kita lipat seperti ini rapikan begini ini rapikan baru cahit sebelah sini biar aman seperti ini tinggal sebuahnya selamat menikmati selamat menikmati ini setelah seperti ini kita boleh stick yang bawahnya jahit misalnya tinggal di stick nah ini kalau mau di stick di bawahnya boleh di stick oke samping tutupnya bawah sampai sampingnya setelah di stick seperti ini baru kita tempel tutupnya 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 ditempel disini seperti ini nah kita mulai dari bawah dikasih untuk lapisannya disini nah bawahnya diukur seperti ini sampai atas sampai ujung kantongnya diukur ini 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 dikantar dulu nah kira-kira batasnya ini ini dia lapisan kantongnya tidak nampak seperti ini seperti ini seperti ini ini jadi rapi kalau tidak pakai lapisan kan kelihatan ini kita jahit dulu lapisannya ini kadang ada yang diopras ini boleh diopras ini dilipat biar api seperti ini baru kita tempel kantongnya dijahit ini kantongnya kita masukin disini seperti ini terus kita buka ini ini baru kita jahit atasnya pas di atas tutupnya setelah gejak seperti ini hasilnya seperti ini kalau misalnya mau di stick atasnya atasnya boleh di stick sampai ke bawah setelah atasnya rapi baru kalahnya dirapihkan sini untuk bagian sini bagian sininya dilipat langsung daripada di kalik lama langsung dilipat seperti ini selamat Hai 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 ini baru sebelahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kurang ini seperti itu, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh